Intro Penyerang Singapura Ihsan Fandi membuat pengakuan menarik Ia merasa lebih mudah menghadapi Elkan Bagot Irianto dan Riki Kim Waiya masih jadi andalan Ihsan Fandi sempat dibuat kewalahan menghadapi back-back Korea Selatan itu Dipercaya akan bertambahkan Sosof S 2020 dan Witan Sulaiman sejak awal laga Sementara itu, sang amunisiannya Eki Molana Fikri, kemungkinan baru turun mereka adalah Fahruddin hadiran Eki tentunya diharapkan bisa menambah Ciamik penampilan timnas Indonesia Terakhir ditarik keluar pada awal babak kedua dan diganti oleh Elkan Bagot Untuk menantikan setiap timnas Indonesia yang akan dihidupkan Sintai Yong dalam laga Tapi perubahan di babak kedua menjadi blunder buat timnas Indonesia Dimana Ihsan Fandi sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-70 Skor itu bertahan sampai akhir pertandingan Pada babak pertama pertahanan mereka sangat ketat dan saya pun tak punya banyak kesempatan menguasai bola Lebih banyak mengejar bola, kata Ihsan Fandi Dikutip dari laman Fast Federasi Sepak Bola Singapura Tapi ketika Elkan Bagot masuk, dia memberikan kesempatan buat saya menggunakan kecepatan dan kekuatan untuk bisa mengalahkannya Dan saya pun mencobanya berkali-kali, ujarnya Ihsan Fandi memang terlibat duel beberapa kali dengan Elkan Bagot dalam pertandingan yang digelar di Stadion Nasional, Singapura, itu Utra Fandi Ahmad juga beberapa kali menang duel atas Elkan Bagot Elkan Bagot benar-benar dibuat kesulitan oleh pemain yang baru saja diumumkan bakal pindah ke Klub Thailand, BG Patung Back berdarah Inggris Indonesia tak bermain sebaik biasanya Saya jadi bisa menciptakan beberapa peluang dan tim mendapatkan corner, hasil duel dengan Elkan Bagot Itu duel yang sangat bagus dan saya menantikan duel serupa pada leg kedua, ucap Ihsan Fandi Adapun pertandingan leg kedua akan kembali digelar di tempat yang sama, Sabtu, 25 per 12 Kedua tim harus menang untuk melaju ke babak final karena tak ada aturan gol tandang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton